musik derian selamat pagi selamat datang kembali di derian setiqoi 89 hari ini hari minggu pagi hari di benar lambung ini gue mengambil ikan baru gue beli kecil import harganya gue kasih tau nih bukan mamir ya biar lo tau dan kalo ada yang nanya jadi udah ada jawabannya ini ikan harganya 500 ribu per ekor gue beli 2 ekor tujuannya biar selain banyak jujur aja kedua biar apa ya biar nanti ketika masuk kolam utama setelah lulus karantina setelah selesai karantina dia ada temen ga stres karena biasa ikan kecil itu kalo udah sendirian di kolam masuk kolam utama tres bisa mati ketemu yang gede-gede ikannya kan ikan ini gue beli dari grup bay lagi belinya dari bareng-bareng di grup koi monster punya jack nah udah itu lagi ikan ini jenisnya chagoi dari ogata koi farm jepang tapi ada tapi nya nih gue dapet bonus satu ikan lagi yang ketiga jenisnya ogon dari farm apa gue lupa nih maaf dikasih jack jadi jack itu melakukan sedekah untuk gue untuk koi 89 semoga ikannya bisa gue rawat dengan baik terimakasih ya jack eem ogonnya gue rawat jack gitu nah tapi pengalaman buat temen-temen nih eem salah di gue juga salah juga si eem yang ngirim mungkin kurang konfirmasi akhirnya sekarang gue pagi-pagi agak akhirnya gue sekarang pagi-pagi agak sedikit repot yaitu keluar rumah untuk mengambil ikan jadi buat lo nih ada dua pilihan yang di Bandar Lampung atau di daerah-daerah ya kalau mengirimkan koi kalau lo low budget atau pull busnya dekat rumah lo atau busnya lewat dekat-dekat rumah lo pilih naik bus kirimnya karena lebih murah jujur gitu tapi kalau lo mau males-malesan mau enak aja dan lo punya budget ah gue mau ini ah mau seandainya di rumah aja ikan sampai depan rumah gue aja lo minta pakai jasa kurir tapi memang harganya agak sedikit tinggi juga tergantung daerah lo dimana yang pasti lebih tinggi nah kurang lebih seperti itu temen-temen jangan lupa jadi kalau beli ikan jangan-jangan lo sama yang jual atau yang kirim lo mau bus atau lo mau pakai kurir gitu sih sekarang kita ambil di pulnya di pulnya di pulnya ini gue udah nyampe ini gue udah nyampe kita harus ambil dulu ya siap siap bentar pak saya bukain pak eh ya Allah ngomong gue pak oke makasih banyak ya pak yes udah nyampe deh udah gue ambil maaf ya gue tadi nggak pakai masker gue blok banget sih sebenernya karena gue udah lupa pakai masker dari rumah dan biasanya di mobil gue nyetok masker tapi ternyata gue nggak ada setok masker di mobil gue tadi cek nggak ada ini nekat tuh jangan ditiru ya gue nggak sesuai prokes banget nih hari ini oke ternyata bener pul busnya untung yang disini yang paling jauh kalau tadi disini nggak ada gue ngerasa rugi banget nih udah jauh-jauh dari rumah nggak tau ya disini nggak ada nggak tau ya di pul bus yang di Tanjung Karang di stasiun kereta itu lebih deket dari rumah gue cuma 7 menit kali tapi biasanya barang-barang disini gitu rumahnya dan bener tuh ada sekarang kita pulang ke rumah kita buka nih ikan sehat atau nggak hidup atau nggak kita harus laporin nanti gue berbagi lagi cara buka cara karantina dan lain-lainnya lagi ya yups nah udah sampai rumah sekarang gue siapin dulu bak ini untuk tempat singkah sebentar sebelum ke bakaran jina gue siapin antiseptik buat njemprot anti plastiknya sama cutter untuk kebuka nah ya 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 Alhamdulillah hidup sehat Terima kasih kawan monster Dan Jack Nah sekarang Proses penyamaan suhu dari plastik Air dalam plastik dan juga di bag ini maupun bag karantina Udah selesai Gue udah taruh ini 20 menit Jadi anggapan gue suhu udah sama Udah siap kita taruh disini nih Di bag karantina Ini sertifikatnya Untuk kedua cagoy gue Yang gue beli dari Group buy di Koi monster atau monster koi Dia punya Jack Yang Ogon Itu nanti katanya Jack mau kirim Sertifikatnya Via JNE Jadi yang cagoy ini dari Ogata Koi Farm Sekarang kita mau proses buka plastiknya Lalu Rendam sebentar disini Koper ke bakalan tina Yuk kita siap-siap Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati selamat menikmati ini ogon walaupun kalau kata Jack ini lebih ke oranji maksudnya oranji ogon karena dia lebih orange warnanya yang ini cagoy nah kalau lo mau penjelasan apa sih sebenarnya bedanya ogon kuning juga padahal sama karasi itu padahal sama-sama jenis satu ikan koi satu warna kawarimono kebedaannya apa nih dengerin langsung dari ahlinya Jack monster koi atau koi monster omren itu sebenarnya gini kalau koi itu kan sebenarnya semua itu namanya tergantung warna gitu jadi kalau misalnya karasi karasi bedanya sama ogon ogon itu metalik kalau karasi itu lebih doff kan warnanya dia gak menggilat kalau karasi kalau ogon semua metalik nah ogon ini tergantung warna kalau kuning itu yama buki karena yama buki itu artinya kuning kalau di bahasa jepang nah kalau dia orange sebutnya oranggi jadi oranggi yama buki itu sebenarnya warnanya tapi sebenarnya dia sebutnya ogon ogon itu metalik gitu gitu sih kalau karasi karasi itu lebih doff dia gak mengkilat ntar liat aja sisi kbeda ya nah cuman bedanya kalau karasi kalau jenis yang karasi gennya karasi biasanya bisa jauh lebih besar walaupun ogon pun ada yang sampai semeter tapi ogon 120 cm karasi gak pernah lihat sih kalau karasi 120-130 cm bisa nyampe gitu jadi gen karasi cenderung lebih besar karena dia lebih eh dia gennya itu lebih ancient lebih lama gitu dia lebih deket ke carp aslinya dan bisa besar gitu sih semoga bisa membantu ya begitu temen-temen konten gue hari ini semoga lo suka dan kalau ada yang nanya ini lo apain ini lagi gue karantina ikan gue yang ini 7 hari prosesnya ya lo udah tau lah ya gue bakal ngapain kalau gue jelasin lagi ntar lo bosen kalau temen-temen suka dengan konten ini ngerasa dapet ilmunya dapet seru-seruannya gue minta tolong di subscribe ya dari yang sini oke terima kasih yang udah subscribe dan terima kasih juga buat yang mau subscribe sekarang jangan lupa kalau mau nanya-nanya mau kenalan sama gue karena gue mau nambah temen di Indonesia penghobi koi boleh follow dan juga DM aja instagram gue di bawah ini gitu temen-temen gue mau mandi dulu selamat hari minggu selamat berlibur semuanya sehat-sehat salam nisiki gue cheers baby assalamualaikum temen-temen jangan lupa like and share ya biar kami bisa umrah sekeluarga terima kasih